Kisah para Rasul, Pasal 1 Lukas menulis buku yang lain Teofilus yang terkasih, di bukuku yang pertama, aku telah menulis semua hal yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus dari awal pelayanannya sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sebelum terangkat, Yesus memberikan perintah-perintahnya melalui roh kudus kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya. Setelah kematiannya, ia menunjukkan dan membuktikan dengan berbagai cara kepada mereka bahwa ia hidup. Selama empat puluh hari setelah dibangkitkan dari kematian, Yesus berkali-kali memperlihatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Suatu kali, saat Yesus sedang makan dengan murid-muridnya, ia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem. Ia berkata, Tunggulah di sini sampai kamu menerima apa yang sudah dijanjikan Bapak. Ingatlah, aku sudah memberitahukan kamu sebelumnya. Yohanes membaptis orang dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Yesus terangkat ke surga. Lalu bertanyalah murid-murid Yesus kepadanya, Tuhan, inikah saatnya engkau memulihkan kerajaan Israel? Jawab Yesus kepada mereka, Hanya Bapak yang berkuasa untuk menentukan tanggal dan waktunya, kamu tidak perlu tahu. Tetapi, roh kudus akan datang kepadamu dan memberimu kekuatan untuk menjadi saksiku. Kamu akan memberitakan tentang aku kepada semua orang di Yerusalem, di seluruh wilayah Judea, di Samaria, dan ke ujung dunia. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus terangkat ke langit, disaksikan oleh para murid. Mereka memandanginya sampai awan-awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Ketika mereka memandang ke langit, saat Yesus terangkat, tiba-tiba dua orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka. Kedua orang itu berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sini memandang ke langit? Yesus yang meninggalkanmu dan terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu kamu melihatnya pergi. Memilih seorang rasul baru. Maka para rasul itu pun pulang ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jarak kedua tempat itu kira-kira sehari perjalanan pada hari Sabat. Setelah memasuki kota, mereka pergi ke ruang atas tempat mereka menginap. Mereka yang berkumpul di situ adalah Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matthius, Jakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Judas anak Jakobus. Semua rasul itu selalu berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh sehati. Beberapa wanita termasuk Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus juga berdoa bersama-sama mereka di sana. Menjelang hari-hari itu, berdirilah Petrus di antara orang-orang percaya yang berkumpul. Jumlahnya kira-kira 120 orang. Ia berkata, Saudara-saudara, apa yang dulu disampaikan roh kudus melalui Daud di kitab suci harus digenapi. Daud berbicara tentang Judas yang memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus. Dahulu, Judas adalah anggota kelompok kami dan pernah melayani bersama-sama dengan kami. Dengan uang yang dibayarkan kepadanya untuk melakukan kejahatan itu, Judas membeli sebidang tanah. Tetapi di tanah itulah Judas jatuh terjerembab dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya keluar. Semua orang di Yerusalem tahu tentang hal itu, sehingga mereka menamai tanah yang telah dibeli Judas itu, Hakal Dhamma. Dalam bahasa mereka berarti tanah darah. Kemudian Petrus berkata lagi, Inilah yang tertulis tentang Judas dalam kitab Masmur. Orang-orang tidak akan mendekat ke tanahnya, dan tidak ada seorang pun yang akan tinggal di sana. Dan lagi, biarlah orang lain menggantikan pekerjaannya. Jadi, sekarang perlu ada seorang lain yang menggantikannya. Orang itu haruslah sudah bergabung dengan kita sejak Tuhan Yesus masih bersama kita. Yaitu sejak Yohanes mulai membaptis sampai saat Yesus terangkat ke surga dari hadapan kami. Orang itu harus bersama kita menjadi saksi kebangkitannya. Maka, mereka mengusulkan dua orang. Yang pertama adalah Yusuf Bersabas, yang juga dikenal sebagai Justus, dan yang seorang lagi, Matthias. Kemudian mereka berdoa, Tuhan, Engkau mengenal hati semua orang. Karena itu, tunjukkanlah kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang Engkau pilih. Yudas sudah berpaling dari tugasnya ke tempat yang pantas baginya. Karena itu, tunjukkanlah kepada kami siapa yang harus menggantikan pelayanan ini dan menjadi rasul. Kemudian, mereka melakukan undian untuk memilih salah satu dari kedua orang itu. Undian itu menunjukkan bahwa Matthiaslah yang dipilih Tuhan, sehingga ia menjadi rasul bersama kesebelas rasul yang lain.